Halo semuanya, balik lagi di channel gue dan hari ini gue pengen ngerapiin si impact driver ini, ini itu adalah impact driver Nagawa, tapi kita kan mau jual ini karena kita sudah ada DCF 850, tapi sebelum kita jual, kita lihat nih kondisinya kotor banget, buluk banget, gue mau coba bersihin dan gue bakal cek ngasih tau caranya ke kalian, gimana caranya bersihin power tools dengan mudah dan cepat ya, tapi gak begitu murah sih. Jadi ini tuh alatnya yang kita butuhin, pertama kita butuh kain, ya kain lap, yang kedua jelas power tools yang kotor, lalu disini gue sudah siapkan sikat gigi bekas, sama yang terakhir adalah STP Tough Stuff Cleaner, ini multi-purpose foam cleaner, bisa buat jog mobil, bisa buat sofa, bisa buat karpet, kain, vinil, segala macam ini bisa dipakai buat berbagai kebutuhan, ya. Jadi ini langsung aja kita bakal bersihin, kita bakal ilangin semua noda-noda kotor, karena emang beneran impact selama lebih kurang setahun, itu gue pake, bener-bener gue pake dan cukup kerja keras. Nah ini langsung aja, gue bakal tunjukin kalian cara bersihinnya, ini sederhana, pertama kita buka, ini udah dikocok ya, dari tadi pas gue ambil udah dikocok, ini kita semprot sedikit, dia bentuknya kayak busa begini dan dia bakal ngembang, bakal X-pack. Kita tebus sebentar, sampai ngembangnya selesai, habisnya kita mulai sikat, bisa dilihat ya, bisa dilihat, semua kotorannya langsung lepas, langsung hilang. Ini kebetulan ada stiker, gue coba juga, kalo emang stikernya hilang ya, mau gak mau, karena ya, stiker ya, bukan emboss atau, apa namanya, laser cut, jadi, ya, bisa lepas. Nah ini kan udah kelihatan cukup bersih nih, langkah berikutnya udah tinggal kita lap, nah bisa dilihat, bersih, bersih banget, ya, bersih banget, jadi cuma kayak gitu aja caranya, biar cepet. Nah ini, semua bagian ini bakal, rencananya bakal gue bersihin, biar kalian lihat, kalo bisa jangan terlalu, apa, jangan sampe masuk ke jeruan ya, jadi, ya, dikit-dikit aja pelan-pelan gini. Oke, nah, begitu udah kena, kayak gini, kita dilihat lagi. Sebenernya kalian bisa bersihin ini juga, kalo kalian mau pake sebut colek, itu sebenernya bisa, tapi agak resiko, karena air ya, kalo ini kan bukan air, ini kan sebenernya kan chemical. Jadi, seharusnya, kalo dia udah nguap, itu udah aman, sementer, kalo air kan nguapnya rada cukup lama lah, dibandingkan chemical kayak gini. Nah ini kita bersihin semua. Jadi, biar kelihatan kayak baru lagi. Jadi, nanti kita bakal lihat ya, tadi kalian udah lihat before-nya. Nah ini after-nya bakal gue tunjukin, jadi, kalian bisa hitung berapa lama, waktu yang dibutuhkan, buat ngebersihin ini, sampe kayak baru lagi. Oke, kalian mau kita jual. Dan dia nggak makan stikernya ya, nggak ngerontokin stiker, tapi dia cuma bener-bener ngerontokin kotoran. Oke, kita bakal cek, sisi kanan udah kita bersihin, hanya butuh nggak nyampe 5 menit. Bahkan kayaknya cuma 2 menit dah, cukup bersih. Sih, ini, ini adalah sisi kanan yang udah kita bersihkan, ini sisi kiri, bisa dilihat ya, perbedaannya jauh banget. Nah, untuk bersihin kayak, misalkan ada sisa-sisanya, segala macem, gue pake cara curang, cara paling cepat yaitu bakal. Nah, ini kan, cairan sisa-cairannya keluar, jadi kita tinggal lap aja. Biar semua sisa residonya bersih. Sih, bener-bener bersih. Just like new. Nah, ini gue bakal bersihin semua. Gue bakal pastiin kalau ini bener-bener persis, se-persis mungkin kayak baru. Biar nanti pengguna setelah kita puas makanya. Langsung aja gue bakal kerjain di belakang kamera. Semoga kita bener-bener bisa bikin ini balik lagi kayak baru. Nah, oke, bisa dilihat nih hasilnya. Tadi kan kalian lihat kan atasnya butek banget sekarang, jadi bener-bener kincolong lagi kayak baru. Ya, dan feels-nya keset licin. Bukan jadi, biasanya kan kalau karet dibersihin pake cemi. Kalau kan dia ada rasa-rasa kayak sticky-sticky lengket gitu ya, kayak berminyak ya. Ini bener-bener keset banget. Ya, ini keset banget dan karetnya nggak jadi berminyak atau rontok, nggak. Ini jadi keset. Jadi bisa dibilang kayak baru lagi. Ini bisa dilihat jadi bersih banget. Ya, bersih banget. Cukup bersih lah. Bisa dibilang kondisinya jadi kayak mirip. Ya, kalau baru itu 100, ini mungkin 90-95%. Dan yang kalian butuhin sederhana banget. Kalian cuma butuh ini. STP tough stuff. Dan juga sikat gigi. Sama lap dan juga kalau emang ada kompresor. Kalian pake kompresor buat ngebersihin. Buat ngeluarin semua kisa residu-residunya biar bersih. Nah, ini langsung aja sebelum gue selesaikan videonya. Gue bakal ambil baterai dan kita bakal tes. Apakah ini merusak fungsinya atau gimana. Langsung aja bakal kita tes. Nah, oke. Ini udah kita ambil baterai ya. Bisa dilihat. Baterai. Ini full. Kita tes. Nala. 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 Ya, normal semua ya. Sampai indikatornya segala macem. Lampunya semua nyala. Normal. Gak ada yang rusak atau apa. Jadi, bisa dibilang pembersihan ini cukup efektif. Cuma kalau bisa kalian lap-lap lagi. Atau kalian bilas pake mungkin tisu basah. Atau tisu yang kalian basahkan dengan air. Itu bakal lebih bagus. Oke, kayaknya segitanya video dari gue hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan seperti biasa bisa di bawah. Ataupun lewat DM Instagram ke gue. Sampai jumpa di video berikutnya.